Ini adalah salah satu cara hack emosi agar ketika stres, emosi negatif tidak mendominasi diri kita. Namanya teknik defusi. Teknik defusi adalah salah satu teknik utama dalam terapi penerimaan dan komitmen atau ACT. Teknik ini bertujuan untuk membantu individu melihat pikiran mereka dengan lebih fleksibel dan objektif. Bukan sebagai kebenaran mutlak yang harus diperangi atau dihindari. Teknik defusi ini membantu melepaskan diri dari kekuatan emosional yang negatif yang dapat terkait dengan pikiran atau perasaan tertentu. Tapi penting untuk diingat bahwa teknik defusi ini sama sekali tidak bertujuan untuk menghilangkan pikiran atau perasaan stres. Tetapi lebih kepada mengubah hubungan individu terhadap pikiran atau perasaan yang stres tersebut sehingga mereka tidak terlalu mendominasi atau mengontrol kehidupan kita sehari-hari. Teknik-teknik ini dapat membantu individu untuk lebih fleksibel dalam menghadapi stres dan tetap fokus pada nilai-nilai dan tujuan hidup yang penting bagi mereka. Nah, salah satu variasi teknik defusi ini adalah menggunakan kata-kata humor. Ya, betul. Humor. Dengan menyadari sifat ironis atau tidak logis dari pikiran stres dan mencoba memperlakuannya dengan humor, kita akan merasa bahwa stres tersebut tidak mendominasi hidup kita. Sebagai contoh seperti ini. Jika seseorang merasa stres karena khawatir tentang sesuatu yang belum terjadi, kita coba humorin nih. Mereka kita dapat berkata, ternyata wah hebat ya saya memiliki bakat meramal masa depan. Nah, setelah itu coba rasakan bedanya. Dengan menertawai atau berhumor pada pikiran ketidaklogisan kita, kita senantiasa aware atau menyadari bahwa hal tersebut tidak akan menjadi beban. Nah, banyak variasi lain dari teknik defusi ini yang mungkin cocok untuk kamu self-filling. Silahkan cek deskripsi. Silahkan cek deskripsi.